hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai welcome back to my channel akhirnya bikin video lagi setelah kemarin sempat vakum karena lain suatu hal dan sekarang dengan video konsep baru ya biasanya kemarin-kemarin yang ngomong ini selalu di belakang tayar ya namun yang sekarang pengen lebih berinteraksi aja sama kalian semoga kalian suka dengan resepnya ya dan di video kali ini masih seputar masak-memasak cuma agak berbeda nggak beda juga sih ya masak-masak aja gitu ya cuma hari ini mau masak MPAC menu MPAC untuk toddler jadi dari usia satu tahun ke atas dan untuk bahan-bahannya ini ada egg chicken roll produk dari Superfood Jember ini itu kids friendly banget non-MSG non-pengawet jadi juga aman buat si kecil gitu ya kemudian juga ada kecap disini aku pakainya renggal lingkar organik ini non-MSG kalau kalian punya kecap lain di rumah bisa kalian pakai ya dan ada kaldu bubuk non-MSG kalau kalian punya kaldu bubuk lain ini merek lain bisa dipakai kalau enggak di-skip juga enggak papa kemudian ada garam dan ini ada gula ada bawang bombay kemudian ada dua siung bawang putih ada tomat dua biji dan ada daun bawang oke kenapa kali ini pengen masak egg chicken roll karena biasanya kan kalau egg chicken roll ini itu digoreng aja nah aku pengen bikin menu baru resep baru yaitu nanti dikuain gitu deh aku belum tahu namanya apa nanti aku akan aku pikirkan untuk namanya apa jadi ini nanti dikuain gitu bumbunya tanpa digoreng ya ini produk dari Superfood Jember dia itu non-MSG non-pengawet kemudian juga enggak kaleng-kaleng dia pakai daging ayam ya nggak pakai pakai tepung sih pakai tepung ya keterangannya cuma tidak banyak jadi kayak full daging ayam gitu loh dan ini bagus banget buat si kecil kalau kalian penasaran ikutin terus ya videoku step pertama gampang banget kita bikin bumbunya dulu ya ini nggak digoreng ingin direbus nyalain dulu kompornya dan ini sudah mendidih ya airnya kita masukkan tomatnya gampang banget kok ini mudah banget di eh masak dan bawang putihnya serta bawang-bawangnya kita tunggu sampai ini lembek ya dan sambil kita menunggu si bumbunya matang kita harus potongin dulu bawang daunnya biar cepet gitu kita potong seperti biasa ya saling menunggu begini biar cepet gitu aja kerjaannya dan ininya udah matang udah lunak ya kita blend kalau misalnya nggak mau blend boleh langsung di apa namanya di ulek itu lo boleh kalau aku sih lebih seneng aku blend maksudnya biar lebih cepet aja kita kita blend kasih sedikit airnya blend dan sekedar info selain di support kejember itu ada egg chicken roll disana juga ada egg beef roll ini varian dari daging sapi sama dia tuh nggak pakai pengawet nggak pakai MSG juga full daging bisa dilihat di sini tuh kan jadi ada yang nggak suka ayam bisa pakai daging sapi yang suka daging sapi bisa pakai ayam ini lembut banget tekstur sapinya jadi Insya Allah memudahkan sekecil untuk makan hanya di ini seperti pencembar panasih minyak dulu secukupnya aja ini kurang lebih satu sendok makan tunggu panas suku nah ini minyaknya udah panas baru kita tumis daun bawangnya pakai api kecil aja ya nggak perlu api bisa nanti gampang gosong kemudian kalau ini udah sedikit harum ya baru masukin si egg chicken rollnya sebentar aja ditumis sebentar aja ini tadi kita enggak bekuin dulu ya jadi kita turunin suku dulu bentar aja ditumis nggak perlu sampai garing nggak perlu cuma biar enak aja gitu bentar aja ya ditumisnya nah set selanjutnya kita masukin si puri tadi ini ya bumbu yang udah kita halusin tambah sedikit air sedikit aja kemudian kita bumbuin deh ini ada garam secukupnya sesuai dengan selera ya kemudian juga ada gula nah kalau misalnya untuk 12 bulan ke 4 kebawah ya yang 6 hingga 11 bulan nggak mau pakai gula garam juga diskip tapi kalau mau pakai juga enggak apa-apa dibatesin aja jangan banyak-banyak kemudian juga enggak lupa ini kaldu buku non MSG nya ini tuh ada tiga varian ada yang jamur sapi sama ayam tapi biasanya aku pakai yang jamur yang terakhir kita tambahin kecap-kecap panis kalian boleh pakai kecap yang ada di rumah kalian aja ya enggak harus satu merek sama aku sesuai selera aja nah kita aduk-aduk tunggu sampai ini agak menyusut ya jangan lupa dicobain udah gini aja jadi tunggu sampai menyusut baru kita kalau sajikan udah jadi mudah banget kan kita sekarang tinggal digarnis aja ini aku ada ada dry parsley jangan lupa pastikan tangannya udah dicuci ya tinggal taburi aja ek chicken roll dengan gaya baru dan sekarang waktunya kita cobain jangan lupa ya bu ibu sebelum kasih ke anak kita yang masak harus cobain dulu kita cobain dulu ya Bismillah enak banget serius teksturnya kalau dibikin gini itu lembut banget empuk ya selamat mencoba di rumah ya ibu semoga si kecil doyan dengan menunya jangan lupa sajikan dengan nasi lengkap dengan sayurnya dan penuh cinta terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak banget gitu enggak ya enak banget aku tak tahu hati ini harus menghilang jangan merahin sampai naik sini dan dibalik video seperti ini pasti akan ada orang yang nge-rekan videonya behind the scene nih sayang banget kalau dihapus ngapain pak ngapain pak oh iya banyak apa sih tarang udah jadi kalau mencoba ya maksudnya mudah banget dan aku yakin kalian pasti bisa di rumah enak banget jadi itu teman2 enak banget ya enak banget ya enak banget ya enak banget ya enak sempre Terima kasih.